SELAMAT MALAM MAS AJI Saya berangkat dari Petai menuju ke Dusun Gundang, Desa Tawang, Kecamatan Susuan. Terus saya waktu itu memakai motor Supra. Saya lewatnya arah desa, lewat di Pasar Wates, Suruh, Jatirjo, Susukan, jalur saya itu. Biasanya saya sering lewatnya di situ. Halo? Ya kita dengerin Pak. Oh ya. Terus waktu dari Pasar Wates itu tiba-tiba motor saya terasa berat kayak ada yang bonceng. Tetapi saya lihat sepion kok enggak ada. Cuma tanjakan sedikit aja gigi harus nyatu motornya enggak bisa. Dua itu enggak kuat padahal tanjakannya cuma sedikit enggak terlalu tajam. Terus saya sampai di Pertigaan Sumberjo. Saya kelihatannya jalannya sudah benar. Tapi ternyata saya tiba-tiba sadar itu di depan rumah sakit di KT Salatiga. Terus saya balik lagi menuju arah Susukan. Tetapi tiba-tiba saya sampai Pasar Wates. Setelah itu saya kembali lagi. Mau ke jalan Susukan. Tapi tiba-tiba ke Pasar Wates lagi. Loh kok sampai sini lagi? Dua kali. Terus saya balik lagi. Tiba-tiba loh kok sampai di KT lagi? Saya balik lagi. Di saya itu sudah tanya sama dua orang kayaknya jalan menuju kesusukan itu. Tapi selalu enggak ketemu jalannya. Padahal jalannya kayaknya sudah benar. Terus akhirnya di Pertigaan Sumberjo. Saya ketemu dengan orang yang jualan sate. Di situ saya menenangkan diri. Karena dari perjalanan yang dari Pasar Wates tadi ini. Motor saya terasa berat. Dan bulu kuduk saya itu kayak merinding gitu. Tangan-tangan saya kayaknya bulunya berdiri gitu. Kayak agak. Gimana ya? Rasanya sudah enggak enak lah gitu. Terus akhirnya. Saya yang di Pertigaan Sate itu. Saya merokok dulu. Tapi saya enggak bawa korek. Saya pinjam. Setelah saya pinjam merokok sudah selesai. Saya tanya jalan sama terima kasih. Terus tiba-tiba setelah saya jalan di Gapura Pasar Wates itu tiba-tiba motor jadi wendeng. Dan rasa yang tadi kayak enggak enak itu tiba-tiba hilang. Itu kejadian yang saya alami. Saya berangkat dari rumah habis maharif sampai sana itu jam sepuluhan lebih. Padahal kalau di tempat jarak biasa itu paling sekitar 40 menit. Ya jadi yang sekitar dua jaman itu saya muter-muter di Sumberjo. Bahkan tadi yang motor saya yang bensin full itu tinggal sedikit lah di situ. Nah yang jadi pertanyaan sampai sekarang adalah sosok apa yang ikut di motor saya dan dia itu motifnya apa? Dia mau ikut jalan atau mengganggu saya gitu. Terima kasih. Itu pengalaman saya. Tapi sepanjang perjalanan enggak ada mencium aroma-aroma apa enggak ada ya mas? Untuk aroma tidak ada. Hanya motor saya terasa berat banget tanjakan sedikit enggak kuat. Gigi nyatu seringnya nyatu. Nyatu dua nyatu dua enggak ada kejadian apa-apa. Dan bulu-bulunya kayak berdiri semua gitu mas. Tapi kalau bau-bau enggak ada. Oke mas. Ya selamat malam. Mohon maaf siapa namanya? Mas Aji. Mas Aji dari Salatiga. Selamat malam mas Aji. Kalau yang saya lihat ya mas ya di kejadian mas Aji. Ini memang ada satu sosok yang mengganggu ya. Yang mengganggu mas Aji pada waktu perjalanan itu gitu mas. Sosoknya sosok wanita kalau yang saya tangkep ya mas ya. Pikiran saya kok juga wanita ya. Sosoknya wanita gitu. Dan sebenarnya ya mas ya. Sebenarnya sosok ini itu seringkali mengganggu orang-orang yang melewati situ gitu. Walaupun kasusnya berbeda ya mas ya. Iya. Tetapi sosok ini itu seringkali mengganggu orang-orang yang melewati lokasi itu gitu mas. Dan kejadian mas mas Aji muter-muter disitu terus gitu ya. Itu sebenarnya juga ulah si sosok ini gitu mas. Jadi walaupun ya walaupun pandangan dan pikirannya mas Aji ini udah jalannya sudah benar ya. Untuk menuju ke tujuannya tadi. Tetapi si sosok ini itu membelokkan gitu mas. Membelokkan supaya mas Aji ini kembali lagi disitu dan bingung gitu loh. Dan bingung dan pikirannya itu menjadi kacau gitu mas. Iya. Karena kalau ini yang saya tangkep dari sosok ini ya mas ya. Iya. Kalau si sosok ini mengganggu seseorang ya. Dan seseorang ini pikirannya menjadi kacau dan amit-amit ya. Kedepannya itu bakalan jelaka gitu ya. Si sosok ini sangat senang sekali gitu. Oh. Jadi memang pertama kali sosok ini mengganggu itu pasti dia. Apa ya membuat pikiran seseorang yang dituju sama sosok ini itu kacau dulu gitu mas. Dengan cara yang berbeda-beda ya. Iya. Dengan cara yang berbeda-beda gitu. Kalau mas Aji tadi kan. Dengan apa ya diputer-buterkan di daerah situ saja gitu. Iya. Otomatis namanya orang kalau hanya muter-muter di sekitaran situ kan otomatis pikirannya jadi kacau terus. Apa ya emosinya jadi naik gitu ya. Iya betul. Dan kalau di kondisi orang lagi seperti itu sosok-sosok yang seperti ini tadi itu menyerangnya itu lebih gampang gitu mas. Jadi tujuan-tujuan sosok ini itu memang, ya memang sosoknya itu sosok yang usil gitu mas. Memang murni, memang murni ingin mengganggu gitu. Jadi gak ada tujuan lain ya mas ya. Sosok ini tuh gak ada tujuan lain gitu. Tetapi memang sosok ini, ya murni sosok yang pengganggu gitu mas. Kalau yang saya tangkep ya. Iya. Seperti itu. Jadi sosoknya, sosoknya ya perempuan. Iya. Bisa minta tolong dijelaskan mas. Itu antara kayak atau peri atau sundil bolong atau apa gitu mas. Kalau yang saya tangkep, perwujudannya ya seperti manusia biasa gitu ya mas ya. Perwujudannya seperti manusia biasa, cuma dari ciri-cirinya, dari ciri fisiknya, dari ciri-ciri entah pakaiannya atau apa. Mirip seperti kuntilanak. Tetapi saya sendiri kalau yang melihat dan yang merasakan energi si sosok ini itu, sosoknya itu ya bukan kuntilanak gitu mas. Oh ya. Memang sosok wanita ya kalau dari perwujudannya ya, dari perwujudannya, dari wajahnya, dari segalanya itu ya mirip manusia gitu mas. Jadi tujuannya mengganggu ya mas ya. Cuma sosok ini memang sosok yang pengganggu banget gitu kalau yang saya tanggap gitu. Dan seringkali ya, seringkali orang yang melintas di situ yang apalagi orang melintas itu terus kayak pikirannya lagi ruwa terus gak fokus gitu ya. Itu akan sangat gampang sekali dimasuki sosok ini gitu. Begitu ya mas ya. Terima kasih mas. Terima kasih. Mungkin karena ini ya, saya itu kan orangnya yang memang agak bandel. Kalau lewat tempat-tempat yang kayak jembatan atau di apa itu namanya, ada pohon besar yang angker lewat jelen. Gitu kalau perasaan saya takut, kan kadang kita punya rasa takut. Itu saya malah, saya player-player biasanya. Apa karena saya sering seperti itu terus diganggu ya? Ya kemungkinan besar itu juga salah satu pemicu ini ya mas ya. Kemungkinan besar ya ini ya. Saya gak berani pastikan ya. Dia merasa terganggu. Walaupun yang mengganggu itu bukan sosok-sosok yang di tempat itu, tempat yang memang sengaja jenengan, apa ya, ganggu gitu ya. Iya. Walaupun yang mengganggu bukan sosok yang ada di situ, tetapi sosok yang lain itu kayak ingin memberi pelajaran gitu. Itu juga bisa jadi seperti itu gitu mas. Iya, iya, iya. Oke. Cukup ya? Iya. Mas Saji terima kasih banyak sudah bergabung di Nightmare O'Dear malam hari ini. Terima kasih juga mas. Saya masih punya satu lagi, tapi lain waktu saya akan ceritakan mas. Silahkan. Iya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah menonton!